Hadirin, mari belajar untuk mensyukuri Allah memampukan kita beramal, memampukan kita sedekah, titik-titik uang, ada jalannya sedekah. Masya Allah, itu kisah yang seribu dengan seratus ribu, harusnya dia syukur. Masih ingat ya, kotak infak lewat, dia salah prosedur ketika ambil uang seratus ribu dengan seribu, dia lebih banyak mikir daripada zikir. Wah sayang, seratus ribu, saya banyak keperluan. Akhirnya dia lipat yang seratus ribu dimasukkan ke saku, yang seribu dimasukkan ke kotak infak. Tiba-tiba ada yang nyentuh dari belakang kakek-kakek, ngasih uang seratus ribu. Wah ini kakek, tua-tua dermawan, penampilan gak sebanding dengan uang. Eh buat saya aja cuma seribu, masukkanlah ke kotak infak. Tepuk lagi oleh kakek, itu jatuh dari saku. Harusnya. Tapi dalam film itu dia tidak suka lihat kotak infak. Harusnya dia bersyukur, diingatkan. Kalau enggak, enggak masuk-masuk yang seratus. Ini tingkatannya tinggi, hadirin agak berat. Kita masih merasa kalau menjadi besar amal kita itu sebuah kerugian. Contoh, suksesnya kita belanja itu kalau nawar. Dan menganggap orang yang tidak nawar itu bodoh. Hati-hati hadirin. Walaupun ada saatnya benar nawar untuk harga yang tidak pada sepatutnya. Harga layaknya 10 ribu, dia tawarkan 50 ribu, ya kita tawar kepada sepatutnya. Tapi kalau sepatutnya 10 ribu, kita tawar 2 ribu, itu zolim namanya. Ini serius. Hadirin, jangan bangga. Apalagi mengandalkan sesama ikhwan. Kita kan sesama jamaah masjid. Kenapa sesama jamaah masjid malah nawar? Ini penyakit. Kita kan satu majlis talim, kasihlah harga ikhwan. Gitu. Justru harga ikhwan itu enggak nawar. Kenapa sesama ikhwan jadi enggak rela saudaranya untung? Kita itu salah dalam berpikir keuntungan. Untung itu menurut kita itu kita yang mendapat. Padahal untung itu sebaik-baik manusia yang memberi manfaat. Jadi mulai sekarang, kalau kita ketemu dengan ladang amal, syukur. Kalau kita bisa beramal, syukur. Jangan diingat-ingat, jangan disebut-sebut, jangan menanti-nanti ucapan terima kasih. Kalau bisa, kalau enggak aman dengan ucapan terima kasih. Dan ucapan terima kasih membuat kita naik dan megang ke amal kita. Bang, terima kasih sesudah abang tolong. Sekarang saya jadi, usahanya jadi, bisa. Ya memang, begitulah ya. Saya itu sudah seterbiasa menolong. Ya, hilangannya. Karena jadi saya. Tolong, les menghilang. Kenapa? Karena kita yang berterima kasih kepada dia. Kira-kira berat enggak nih hadirin? Kalau berat tidak usah diteruskan. Kira-kira sering sakit hati tidak? Ada enggak yang merasa, ah dia enggak tahu balas budi? Oh enggak ada. Sakit hati itu lebih dekat kepada tidak ikhlas. Orang yang ikhlas, lillahi ta'ala, udah enggak ada sakit hati untuk urusan pribadi. Nah, hadirin sekalian. Jadi mulai sekarang, kalau kita berbuat kebaikan, kita harus bersyukur kita yang jadi jalan. Jangan mengatakan, saya menyumbang, tapi saya dijadikan jalan oleh Allah. Ingat, iya kana budu wa iya kana sna'in. Kalau iya kana budu, artinya ikhlas. Hanya kepadamu, kami mengabdikan diri, menyembah. Kalau ria, hanya kepada orang, kami mempersembahkan amalan. Kan begitu? Iya kana sna'in, itu lawannya ujub. Hanya kepadamu, kami memohon pertolongan. Artinya, semua kekuatan itu dari Allah. Kalau kita merasa sudah menolong, berarti itu sudah ujub. Do-do-do-do-do. Do-do-do-do.